Dan untuk informasi selengkapnya terkait kondisi terkini korban kecelakaan KRL, kita telah terhubung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Rio Kornil Lianto dari Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat. Ya Cikal, ada berapa korban kecelakaan yang masih berada di Rumah Sakit Husada saat ini? Hingga saat ini, Cakri, dari informasi yang kami dapatkan langsung dari Direktur Rumah Sakit Husada, Dr. Edmiodi, bahwa saat ini masih ada tujuh korban dari kecelakaan kereta api komputer lain yang terjadi di stasiun Juanda. Dan dari kondisi sendiri, tadi kami dapat memastikan bahwa kondisi dari para korban sendiri saat ini masih sudah cenderung membaik pada saat ini, meskipun kami masih belum mendapatkan izin untuk memantau langsung bagaimana keadaan dari para pasien tersebut. Dan sebelumnya, kecelakaan ini mengakibatkan sedikitnya 45 orang cedera dan 25 diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Husada ini dan sampai dengan saat ini, pada malam tadi, telah masuk lagi tujuh korban yang sampai dengan saat ini belum keluar dari Rumah Sakit. Di antara tujuh tadi, ada satu anak kecil yang sudah dioperasi tadi malam dan keadaannya pun sudah membaik, termasuk dengan juga ada dua ibu hamil yang tadi kami mendapatkan informasi bahwa kondisi kehamilannya tidak bermasalah hanya mengalami sedikit trauma saja cakri dan ada satu pasien juga yang berada di ruangan ICU karena terjadi atau terkena benturan di bagian kepala namun tadi juga kondisinya membaik dan berikut pernyataan dari Direktur Rumah Sakit Husada, Dr. Edmiodi. Yang dirawat di rumah Sakit Husada, saat ini ada tujuh pasien tapi saat ini kondisi cukup baik, tujuh-tujuhnya salah satunya ada di rawat di ICU pasien sih masih baik, cukup baik lah, masih sadar di rawat di ICU karena ada cedera kepala cedera kena trauma, ada yang patah pulang, ada yang robek di kepalanya itu sudah dikerjakan tadi malam dioperasi rencana sih yang ini mau dioperasi lagi yang patah pulang meskipun demikian cakri, kami masih belum bisa memastikan atau belum ada kepasien kapan tujuh orang pasien ini akan bisa dipulangkan ke tempat yang masing-masing sementara di lokasi lain kami juga mendapatkan informasi bahwa masih ada tiga korban yang dilarikan atau masih berada di rumah sakit RSPAD Gato Subroto Ya Cikal, ini ada banyak korban dalam kecelakaan KRL ini apakah pihak PT KAI menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan KRL? Ya untuk biaya pengobatan kami juga tadi mendapatkan informasi langsung dari dokter Ernyodi bahwa tidak ada satupun korban yang dikenakan biaya dalam pengobatan tadi ia juga menyampaikan bahwa biaya pengobatan telah ada berkoordinasi antara PT KAI, Jasara Harja dan juga Dinas Kesehatan jadi bisa dipastikan cakri bahwa dari total 45 korban ini tidak ada satupun yang dikenakan biaya termasuk nantinya biaya operasi dan juga jika ada korban yang dilakukan atau dirawat jalan juga tidak akan dikenakan biaya Ya baik, terima kasih Cikal atas laporan Anda Pemirsa Cikal Mutazam dan Juru Kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat